Dari dulu saya nge-host disini berkat belas kasih dari Kompas TV ya. Saya waktu disuci tiga keluarnya cepat ya. Dan ternyata pas saya nikah pun sama. Ya, iya, 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 terima kasih Kompas TV ya. Sudah meramalkan masa depan saya dari awal ya, iya, iya, iya. Awalnya cuma jadi jokes eh beneran ya, hati-hati ya, emang omongan adalah doa. Jadi saya adalah orang yang paling bersyukur bisa dijajarkan dengan beberapa host yang lain gitu. Salah satunya Panji Pragiwaksono, tapi Panji mengecewakan saya. Ini adalah omongan Panji. Bumerang, ya, ke diri dia sendiri. Persatuan Opo. Ya, setelah jadi host saya akhirnya gak tau kenapa. Dari dulu saya nge-host gak pernah ada masalah. Saya ngelucu segimanapun gak pernah ada masalah. Sampai menjadi terkenal. Dan masalah pun tiba. Sudah jadi lumba-lumba, sudah jadi T-Rex, sudah jadi ulat teh pucuk. Netizen masih pengen harus yang lebih lucu lagi. Wow, apakah kamu tau kalau semua komedi itu adalah berpikir ya? Saya tidak sepenuhnya bodoh loh ya. Saya masih tau batasan-batasan moral dan etika. Kebetulan saya orangnya sangat beretika ya. Dan dia menjadi istri saya. Etika, ya, istri saya Tika namanya. Ya, dan akhirnya ya setelah lucu, setelah lucu, 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 terus terkenal, terus apa? Terus Korea, terus apa? Semua yang saya lakukan menjadi salah, semua yang saya lakukan menjadi omongan orang. Terus saya juga merasa kalau, apa ya, kadang-kadang mereka tuh... Ada beberapa orang yang ngomongnya akhirnya kelewatan ke gue, ke anak gue, ke istri gue, gitu. Terus gue pernah ngajakin mereka berantem. Mereka takut, katanya. Ah, ntar terus bawa polisi, segala macem. Gak mungkin lah. Akhirnya gue beranikan diri, gue dateng ke sana. Gue temuin netizen ini yang udah ngatah-ngatahin bini dan anak gue. Terus itu gak apa-apa sendirian. Gak apa-apa. Gue bawa harddisk, gue bilang gitu. Buat apaan? Buat backup. Maafin saya, teman-teman, kalau joke saya kurang. Tapi, saya diam-diam saya mempelajari ilmu sulap. Saya bisa meramalkan Kompas TV. Kompas TV ini adalah sebuah stasiun TV di mana saya lahir di sini. Tapi gak lewat rahim, lewat kompetisi, melahirkan komika. Dan saya bisa meramalkan Kompas TV ke depannya akan seperti apa. Kompas TV telah mengisi kantong saya dengan uang. Dengan yang saya tawarkan adalah komedi. Oleh karena itu saya akan memasukkan tangan saya ke dalam kantong. Dan di situ ada sebuah kartu di mana itu adalah Kompas TV. Kita lihat. Lihat. K. Kompas. Dan Kompas TV merajai televisi Indonesia. Acara disepersori oleh motor. Tora Biker. Iya. Dan Kompas TV untuk menikmati video selalu. Dan Kompas TV jajun.